Intro Ya, Assalamualaikum guys Pagi hari kita menemukan burung dalam kondisi lemas ya di Apiari Itu adalah burung yang kami temukan adalah burung sepatu teratai Tadi pagi dok, tiba-tiba dia jalannya sempoyongan Terus pas ditangkep emang gak lari dia Gampang gitu ya Gampang, terus pas dipegang Kondisi badan gemuk padahal cuman di burungnya tuh banyak kutu Di burungnya tuh banyak kutu Banyak banget tadi Itu emang kemungkinan itu karena dari kutunya dia ya Dia udah kesakitan bersakitari, dia merasa gak enak Oh itu kutu tuh, eh kutu tuh ngaruh banget ya Iya ngaruh banget, jadi apalagi ini kutu yang gigit ya Bukan cuma di bulu, jadi dia gigit ke kulit-kulit burungnya Jadi emang keliatan di video ini kutunya banyak ya Kita cek lagi aja kutunya sebanyak banget Jadi ntar kita sekalian pengobatan kutunya juga Dan kita beri memiliki vitamin ke dia Iya, soalnya kalo udah lemes kayak gini takutnya shock diendara Terus bisa langsung dua-dua kolat Iya Oke, kita ambil aja burungnya tuh Kasian Lemes kayak gini Efeknya gini ya, bisa lemes kayak gini Itu tuh kutu tuh kenapa kok kok bisa kayak gini? Dia menyerap apa dari badan si... Dia gigit darahnya dia Makan darah, jadi kalo emang terlalu banyak Dia bisa lemes, bisa anemia Oh Nah, jadi keliatan nih dia udah mulai lemes Jadi ini lemes bukan dikarenakan dia Ini kan, tuh Badan sih lumayan ya Gak nyilet gitu Emang untuk ukuran burung Seperti ruak-ruak, sepatu terata, jagung bayam Emang seperti ini Dia juga diharin ya Ada kotoran gantel di anusnya dia Di kelakanya dia Oh iya Tadi tuh pas bagus buka gini burunya Bisa diambil gak? Tuh Hmm 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 Tuh tutup semua nih Tuh tutup di kepalanya nih Lihat Wah Tuh ada jalan-jalan Bani Mas Ini sepanjang Sepanjang kepala aja udah sepanyaknya nih Ih Beli Untuk Nah mohon tekanan kita ya bos ya Haduh Sia banget Naik banget ini Oh iya Bocek banget Tuh Tuh sebas ini lihat Di kepala yang paling atas Eh Allah Padahal Dalam satu titik Biasanya aku tuh Kalau kita biarkan kayak gini Dia lari ya Lari Semunyi gitu Tapi ini saking banyaknya Dia bingung mau kemana lagi Jadi Coba di badannya tuh Ya Allah Sama aja bus Jadi ini bener-bener udah Ini mau menuhi seluruh Udhan ya Bener-bener udah Infeksi kutu Intestasi kutunya udah bener-bener seluruh badannya dia Nanti kita Harus kasih obat kutu segera Kutu Nih nih lihat nih Di ujungnya aja Yuk Wah Ini jenis kutu Menopone ya Menopone Menopone SP Jadi Emang dia Ini bisa Bisa menyebar gak dok Bisa Mungkinan Sejenisnya dia di Khawatir juga ya sama burung-burung yang di dalam Untuk panjang ini dok Banyak banget anak-anaknya Ini udah bener-bener semuanya sebadah-badahnya dia ada kutunya tuh liat kutunya karena kena obat kutu dia udah pada keluar aduh ya Allah pada keluar semua ya pada matiin bentar ini harus cari ember bener nih pake obat juga iya biar paling banyak ya udah pada matiin ini cepet banget nularnya soalnya di satu burung aja sebanyak ini mau larinya ngasih ke situ juga pertama kali lu kaget ya kaget tadi pas dipegang eh pas nemuin kan lemes pas dipegang gini pas mau dibawa ke kandang tiba-tiba di tangannya penuh penuh banget tadi padahal belum diobatin biasanya kalau burung yang sehat yang aktif gitu kalau satu dua kutu pertama kali terserang dia bisa bersihin sendiri gitu dimasukkan obat apa obatnya disuntik iya sih tuh dimasukkan selan ya berkurang sih tinggal yang kecil-kecilnya itu tuh yang kecil-kecilnya kan karena dia masih larva jadi dia belum pergerakannya belum cepet ya cepet jadi nggak yang selompat mungkin matikan ini juga ini matinya bisa dibadan badan ih kayak gini ya lihat guys tuh luka yang diberikan oleh kutu ke kulit si kayak gini nih luka campur telur oh dia tuh melukai sambil bertelur gitu iya abis biasanya kutu tuh abis gigit dia kencang bertelur oh ih berarti ini dalam beberapa hari harus di loloh dulu ayo sehat lagi sehat lagi nak sehat ya kita coba nomor satu oh berarti disitu ya agak hangat di luar oke guys udah akan burung sepatu teratai ini ya semoga bisa selamat dan kutu-kutunya habis dan dia kembali sehat kembali amin amin oke kita lihat perkambangan dia selanjutnya guys setuju nggak kalau gue bikin The Hakims Music jadi semua klip yang sudah ada ataupun yang bakal dibikin semuanya dikumpulin di channel itu kalau setuju subscribe ya link ada di tin komen dan juga deskripsi thank you guys halo guys hari ini aku lagi mau lihat perkembangan dari burung sepatu teratai ini tadi aku udah minta tolong ke Kang Pio untuk ngambil stock suitnya biar lebih kelihatan atau apakah si burung sepatu teratai ini udah sembuh atau belum ini ada Kang Pio ini di sini halo Kang ya gue gimana nah itu tuh tuh kayaknya udah-udah kelihatan sehat plus udah kelihatan kan kemarin tuh lemes banget ya ya waktu sebelum diobatin tuh kan lemes banget dia ya lemes karena banyak banget kutu jadi si kutu tuh nyedot darah si burung sepatu terata ini yang mengakibatkan burung ini menjadi lemas tadi tuh kemarin tuh kutunya tuh banyak banget ya pas kita bener-bener nyeri tuh melihat kutunya tapi sekarang kayaknya ini udah setelah diobatin apa pakai obat yang apa namanya dokter tuh kemarin tuh udah lupa lagi oral oral apa ya yang permaksin apa ya bener gak nah ini nih kayaknya udah bisa terbang kita lihat nih udah bisa terbang bang kalau udah bisa terbang berarti dia ini nih guys udah sehat nih kondisi terbaru dari burung sepatu teratai setelah beberapa hari kita kasih obat kutu nih udah terbang wah berarti udah udah sehat udah sehat ya kan kemarin-kemarin sih burung sepatu teratai ini lumpuh bukan lumpuh ya lemes lemes ya memang energinya tuh emang kesedut sama kutu-kutu itu Alhamdulillah Alhamdulillah makan juga udah makan sih udah lancar udah terpantau sama kita kan kelihatan kalau misalkan burung yang memang kondisinya tidak baik lemes lah dia gak bakalan bisa terbang gak bakalan bisa jalan tapi setidaknya kita udah ngeliat perkembangan burung ini cukup baik ya Alhamdulillah berarti pengobatan kemarin kemudian dengan lancar Alhamdulillah ya cukup efektif nah jadi kayaknya burung-burung yang bawah kan semuanya nih mau bawah mau atas sih semuanya udah yang waktu itu gagang bayam juga kan sembuh terus terus kaki teratai sekarang tumbuh Alhamdulillah berarti intinya hasil dari pengobatan sama dokter itu kemarin itu cukup berhasil dan kita mungkin apa perlu di ini ya kita ngepin diperiksa apa enggak ya kayaknya kalau melihat dilihat dari burung yang sehat dan dia mau makan itu lancar ya kayaknya udah ilang deh kutunya kan kita juga beberapa waktu ke belakang juga ngasih obat kutu tuh ke makanan ke jangkrik terus kita tebar untuk burung-burung yang lain juga ya bener jadi untuk burung yang sakit aja sembuh gitu ya untuk burung yang sakit aja sembuh apalagi burung-burung yang kelihatannya sehat ya Alhamdulillah oke guys jadi itu dia kabar terbaru dari burung sepatu teratai Alhamdulillah sudah sembuh ya dan kita lihat terus perkembangan selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati